Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Tayo, ternyata kau memang hebat. Apa? Kenapa? Kau punya teman-teman yang luar biasa dan kau tahu setiap jalan. Oh, itu bukan masalah besar. Apa kau seperti bos dari semua bis? Eh, bos? Aku benar, kan, Tayo? Apa aku tidak sekerat itu? Aku rasa kau bisa bilang aku memang bosnya. Aku sangat beruntung berkeliling kosa bersama, bos. Aku masih punya pekerjaan, jadi aku pergi dulu ya. Secepat itu. Mal? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja sendiri. Baiklah, sampai nanti. Terima kasih untuk hari ini, bos. Tayo, si bos. Aku harap aku tidak menyomongkan diri. Nana mengunjungi kota. Sebuah bis dari desa bernama Nana sedang mengunjungi ibu kota yang ramai. Kota sangat berbeda dengan pedesaan. Aku ingin tahu bagaimana mereka membuat semua gedung ini di sini tinggi. Aku minta tolong perhatikan saat berkendara. Aku benar-benar minta maaf. Mobil-mobil di kota jahat. Jalan itu seperti lebih sepi. Aku mau lewat sana saja. Jalannya ditutup. Jalannya ditutup. Maaf, aku tidak bermaksud mengagetkanmu. Tapi kenapa kau diam di sini? Mereka menutup jalanku. Apa? Kau bisa minta mereka untuk pindah. Max, apa kau bisa pindah? Kau menghalangi jalan. Oh, begitu. Maafkan aku, Tayo. Ayo cepat. Tidak apa-apa. Baiklah, ayo. Terima kasih. Tadi aku terlalu takut untuk meminta. Tidak perlu. Kita semua berteman di sini. Kau ini siapa? Hah? Nama aku Nana. Aku datang dari desa untuk mengunjungi kota. Wow, kau dari desa? Nama aku Tayo. Apakah kau baru kali ini ke kota? Aku lewat jalur di mana aku melewati tempat-tempat yang indah. Kau mau ikut denganku? Benarkah? Itu pasti menyenangkan karena aku tidak tahu daerah ini. Terima kasih. Kita berangkat. Ayo. Tayo mengajak Nana dan memberinya tur keliling kota. Wow. Ini terlihat seperti lukisan. Indah sekali. Jadi, apakah kau bersenang-senang? Hai, Meg. Senang bertemu denganmu, Tayo. Dia pasti kereta bawah tanah. Apa kabar? Aku baik. Wow. Tayo bahkan kenal dengan kereta bawah tanah itu. Oh, halo. Kau pasti dari desa. Ya ampun. Dari mana kau tahu? Karena warnamu, kau berbeda dibandingkan dengan bis yang lain. Kau memang tahu semuanya, Matt. Selamat ursenang-senang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Wow. Tayo punya banyak sekali teman. Tayo. Hai, Bambang. Hai. Jadi, apa sekarang kau sendiri? Ya, aku yang pertama di antara teman-teman yang berkendara sendiri. Benarkah? Wah, hebat, Bambang. Semua berkat kau. Aku berkendara dengan cara yang kau ajarkan dan mereka bilang itu hebat. Bagus. Selamat, ya. Tayo pasti mengajarkan bis-bis kecil juga. Tayo, aku mau banyak berlatih dan menjadi seperti kau. Baiklah. Sampai nanti. Sampai nanti. Tayo, ternyata kau memang hebat. Apa? Kenapa? Kau punya teman-teman yang luar biasa. Dan kau tahu setiap jalan. Oh, itu bukan masalah besar. Apa kau seperti bos dari semua bis? Bos? Aku benar, kan, Tayo? Apa aku tidak sekeren itu? Aku rasa kau bisa bilang aku memang bosnya. Aku sangat beruntung berkeliling kota bersama, Bos. Aku masih punya pekerjaan. Jadi, aku pergi dulu, ya. Secepat itu. Maaf. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sendiri. Baiklah. Sampai nanti. Terima kasih untuk hari ini, Bos. Tayo, si Bos. Aku harap aku tidak menyombongkan diri. Tayo menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke garasi. Hai, semuanya. Hai. Bos. Nana. Wow. Senang bertemu denganmu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tersesat. Tapi cinta menemukanku dan mengajakku ke sini. Dia datang dari jauh. Jadi, aku katakan dia boleh menginap di sini. Apa? Apa kalian sudah saling mengenal? Iya. Bos memberiku terkecil keliling kota hari ini. Tayo, Bos? Iya, aku senang sekali berkati, ya. Aku bisa mengajakku ke tempat yang lebih baik kalau kau mau ikut denganku. Apa kau bilang? Berani sekali kau bicara tentang Bos seperti itu, ya? Tidak. Nana, apa kau ingin melihat sisa kota lainnya? Tentu, Bos. Baiklah, ayo. Untuk kenapa semuanya cuma menyukai Tayo saja? Tayo? Bos? Dia benar-benar mengira aku, Bos. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Bos? Apa nama gedung itu? Hah? Oh, itu menara kota. Oh iya, itu dia. Aku pernah melihatnya di TV. Bos, aku mau ke sana. Apa? Oh tidak, aku belum pernah ke sana. Aku mohon, Bos. Tapi kalau aku katakan aku tidak tahu jalannya, dia pasti akan kecewa. Kalau begitu... Baiklah, ayo kita ke sana. Wow, kamu memang hebat, Bos. Dari sini aku bisa melihatnya, jadi aku tidak akan tersat. Baiklah, ayo. Tayo, sibis kecil. Tayo memutuskan untuk mengajak Nana menuju menara kota. Lebih sulit menemukannya daripada yang aku kira. Aku rasa tadi kami sudah melewati tempat ini. Bos? Iya. Semua gedung di kota terlihat sama. Rasanya kita seperti berputar-putar saja. Iya, memang benar, kan? Kami memang cuma berputar-putar saja. Aku melihat, Pat. Aku bisa menanyakan jalan ke menara kota padanya. Nana, kau tetap di sini ya. Aku akan segera kembali. Baik. Aku ingin tahu ke mana dia pergi. Jadi begitu ya jalan ke sana. Terima kasih ya, Pat. Sampai nanti. Selamat tinggal. Nana pasti sedang menunggu. Aku harus cepat kembali. Kau tahu? Aku tidak bisa. Kenapa bos lama sekali? Bos? Kenapa kau tidak bergerak? Maaf. Tapi aku harus tetap di sini. Apa maksud, Bo? Iya, cepat bergerak. Kau harus bergerak. Bos menyuruhku untuk tetap di sini. Minggir dari jalan. Baik. Oh, tidak. Bos pasti akan mencari iku. Oh, tidak. Aku menyuruhnya tetap di sini. Kemana dia pergi? Oh, dia pasti pergi ke tempat lain. Oh, tidak. Oh, tidak. Tayo dan Nana tidak saling menemukan satu sama lain. Bos? Bos? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Hah? Oh. Apa semua baik-baik saja? Oh, Pak Polisi. Tayo, Bos menyuruhku untuk menunggu. Tapi aku keliaran sendirian dan tersesat. Apa? Tayo? Apakah kau tadi bersama Tayo? Iya. Apakah kau bisa mencarikannya untukku? Iya, bisa. Tadi dia menanyakan jalan ke menara kota. Hah? Ya, mungkin Tayo juga tersesat. Apa maksudnya? Tayo adalah Bos semua bis. Dia tahu jalan kemana saja. Apa? Bos? Tayo pasti bergurau denganmu. Apa? Bis kota ini tidak punya Bos. Tayo adalah bis kecil yang masih banyak belajar. Apa maksudmu? Nana? 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 Hari semakin larut. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Bos! Oh, Nana? Kau dari mana? Aku mencari-mu kemana-mana. Aku agak lama ya. Menara kota terlihat paling indah di malam hari. Karena itulah aku ingin menunggu sampai gelap. Tayo. Oh, Pat! Aku sudah memberitahu semuanya. Apa? Tayo, kenapa kau mengajak Nana ke sini? Padahal kau sendiri tidak mengetahui jalannya. Jadi, bagaimana kalau Nana tidak bertemu dengan kami? Sekarang aku dalam masalah. Nana. Sebenarnya, aku cuma habis kecil dan bukan bos yang sebenarnya. Maaf ya, aku sudah berbohong padamu. Apa kau marah padaku, Nana? Tidak. Aku tidak peduli, kau bos atau bukan. Benarkah? Berkat kau, aku bisa keliling kota dan mendapatkan banyak kenangan. Aku merasa sangat beruntung telah bertemu denganmu, Tayo. Terima kasih, Nana. Ayo kita pergi. Hari semakin larut. Ayo. Tayo, datanglah ke desa nanti. Aku akan mengajak berkeliling peternakan. Aku adalah bos di desa itu, kau tahu? Apa? Tayo, mulai sekarang hati-hati jangan berbohong. Tapi bagus karena Nana bisa berkeliling kota dengan menyenangkan. Hari libur, Lani. Ini adalah hari baru di garasi bis. Lani bangun lebih pagi dari biasanya. Sampai nanti, teman-teman. Lani. Oh, Gani. Apa kau membangunkanmu? Tidak. Apa kau sudah mau berangkat kerja, Lani? Sebenarnya hari ini hari liburku. Jadi aku ingin berkendara ke daerah pedesaan. Wow, pedesaan. Kedengarannya menyenangkan. Aku berangkat dulu. Wah, Lani sangat beruntung. Ayo bangun, teman-teman. Hari sudah pagi. Selamat pagi. Mana Lani? Hari ini dia libur, jadi dia berangkat pagi-pagi untuk berjalan-jalan. Dia sudah berangkat? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu, tapi katanya mau ke pedesaan. Aku penasaran ke mana dia pergi. Aku benar-benar penasaran. Lani sangat beruntung. Sebentar lagi. Itu biar secara sekolah. Permisi, ada apa? Ada yang tidak beres dengan mesinku. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Anak-anak akan pergi piknik. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Artinya kita tidak jadi pergi piknik. Sabar ya, anak-anak. Tunggu dulu, ya. Anak-anak akan kecewa kalau mereka tidak bisa pergi. Apa aku harus memberi mereka tumpangan? Tapi nanti aku tidak bisa jalan-jalan. Aku bisa berjalan-jalan lain kali. Aku akan bertumpangan untuk anak-anak ini. Permisi. Hah? Aku akan bertumpangan untuk anak-anak. Kau? Tapi apakah kau tidak bekerja? Sebenarnya, sekarang hari liburku. Apakah kau tidak menikmati hari liburnu? Tidak apa-apa. Ini hari yang sangat istimewa bagi mereka. Kalau kau benar-benar tidak keberatan. Tentu saja tidak. Anak-anak, rupanya bis kita sekarang sedang agak sakit. Jadi, bis kecil di sebelahnya akan memberikan kita tumpangan. Benarkah? Tapi kita bisa pergi-pergi. Ya, ayo naik bis itu. Semuanya anak-anak. Hai, Mami. Naik ke bisnya pelan-pelan saja, anak-anak. Terima kasih, Lani. Tidak masalah. Baiklah, kita berangkat. Terima kasih. Hati-hati bergedara. Jalanan ini selalu saja padat. Hai, Toto. Dia pasti sedang membawa Bismogo ke bengkel. Ngomong-ngomong, aku penasaran kemana Lani pergi. Wuhuuu! Hahaha! Yihihi! Yuhuuu! Wuhuuu! 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 Aku yakin dia pasti sedang bersenang-senang. Hahaha! Tayo! Wah! Lihat jalan di depanmu. Oh, ya ampun! Kau tidak boleh melamun di tengah jalan. Aku cuma sedang memikirkan sesuatu. Itu berbahaya, Tayo. Kadang Gani bersikap seperti orang dewasa. Baiklah, Tayo. Sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Hah? Oh, itu Lani. Lani, halo. Hah? Hai, Gani. Kenapa kau masih di kota? Bukankah kamu kepedesaan? Mhmm, tapi ada sesuatu dan aku membatalkannya. Apa yang terjadi? Hah? Oh, ya ampun! Oh, ya ampun! Oh, ya ampun! Oh, ya ampun! Bis pres sekolah mogok. Jadi aku memberi tumpangan untuk mereka. Aduh, gelip! Anak-anak, jalan carat-carat di dalam bis. Kau memang bis yang baik, Lani. Aku jalan duluan ya. Sampai nanti. Dah! Ada truk es krim! Wow! Es krim! Anak-anak, tenang dulu ya. Maafkan aku, Lani. Tapi apakah bisa menepi sebentar? Tentu, tidak masalah. Permisi. Anak-anak mau es krim. Apakah bisa menepi sebentar? Hah? Tentu saja. Pelan-pelan anak-anak, nanti kalian jatuh. Mereka pasti suka es krim. Naik ke bis pelan-pelan ya, satu persatu. Maafkan aku, Lani. Tidak. Tidak apa-apa. Aku bisa mencucinya. Oh, es krimku jatuh. Nanti aku belikan lagi. Tolong berhenti memangis dan naik ke dalam bis ya. Tayo, si bis kecil. Selamat datang. Lani pasti sedang bersenang-senang. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya. Rogi, para penumpangmu sedang menunggumu. Kenapa tidak bergerak? Apa ada yang salah? Maafkan aku, kita akan berangkat sekarang. Rogi, kau tidak boleh melamun di halte bis. Maafkan aku, lain kali aku akan lebih hati-hati. Bagus. Nah, aku duluan ya, Rogi. Kadang Gani bersikap seperti orang dewasa. Ada pantai. Oh, iya. Wah, keren. Matanya baru naik, Lidah. Ajaran kecil-kecil, ada yang mana naik. Anak-anak, kita perlu duduk. Ajaran kecil. Ajaran kecil. Kau mau ke mana? Ke sudut jalan itu? Boleh aku memberimu tumpangan? Itu bukan panda Maaf, apa baik kau tetap pakai kepalamu? Ini demi anak-anak Anak-anak, ini panda Terima kasih Tuan Panda Oh, aku lelah sekali Hana Oh, hai Toto Apa ada bis yang mau gue ke lagi? Kerja bagus Hai Halo Apa yang terjadi? Entahlah Hana, aku sudah mengajak anak-anak piknik Tiba-tiba aku berhenti Kalau begitu, ayo kita lakukan pengujian Tunggu, mana anak-anaknya? Untung ada bis kecil yang baik hati Yang mau mengantar mereka menghentikan aku Bis kecil baik hati? Kira-kira siapa dia? Kita sudah sampai Sudah datang Terima kasih banyak, Lani Sama-sama, selamat tinggal anak-anak Anak-anak itu Tidak apa-apa Kalau begitu, aku pamit dulu Baiklah Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Tayo, Rogi Halo Gani Aku rasa Lani belum pulang Tidak, memang belum Kami mau menunggunya di sini Aku ingin mendengar semua ceritanya mengenai perjalanan hari ini Iya Aku juga penasaran sepanjang hari ini Hai teman-teman Kalian semua di sini? Lani Kemana kau pergi hari ini? Iya, apa yang kau lakukan? Ayo ceritakan pada kami Aku tidak jadi pergi hari ini Tapi aku melakukan yang jauh lebih menyenangkan Bukan begitu, Gani Apa yang lebih menyenangkan daripada berpergian? Apa yang kau lakukan? Itu rahasia Gani, kau tahu apa yang dia lakukan? Ayo, beritahu kami Aku juga tidak tahu Apa? Apa kau mau ceritakan kepada kami? Walaupun dia tidak bisa berpergian Hari ini Lani bersenang-senang Menolong orang lain itu menyenangkan, bukan? Sabtu Minggu bersama Cito Di suatu pagi yang cerah Kelas dimulai di sekolah mobil Hari ini kita akan mempresentasikan Tentang apa yang kita sudah lakukan di akhir pekan Siapa yang mau duluan? Aku Aku, aku pilih aku Baik, kalau begitu kita mulai dari Shine Aku pergi ke pantai dan memiliki pengalaman yang luar biasa Saat memiliki kapal feri Wow Itu pasti luar biasa Aku pergi ke arena bermain Aku menaiki banyak permainan Dan mereka semua sangat menyenangkan Wow Ia Bagaimana denganmu Tayo? Apa yang sudah aku lakukan? Aku Aku tidak kemana-mana Jadi aku tidak punya sesuatu yang menarik untuk dibicarakan Oh, oke Bagaimana dengan bis kecil lainnya? Kami juga sama Kami hanya beristirahat dan menonton TV Apa itu membosankan sekali Apa benar kalian tidak pergi kemana-mana? Iya Aku bosan dengan akhir minggu yang begitu-begitu saja Kalau begitu kita harus pergi ke suatu tempat spesial akhir minggu ini Iya Ke suatu tempat yang membuat semuanya iri dengan kita Kalau ke kebun binatang bagaimana? Kebun binatang Kebun binatang Sepertinya seru Semuanya bersenang-senang di sekolah Iya Cito Kenapa kau tidak ikut dengan kami ke kebun binatang akhir minggu ini? Apa? Kebun binatang? Kau kan sudah lama tidak pergi keluar dengan kami Iya Ayo kita pergi Hmm Aku ada pekerjaan akhir minggu ini Jadi aku tidak bisa ikut Oh, ayolah Hanya sekali ini saja Aku mohon Aku tidak bisa karena ada pekerjaan Tapi semua orang pergi ke suatu tempat Mereka menertawakan kita karena itu Apa? Kau selalu bilang kalau kau sibuk Teman-teman Cito Apa yang sedang kau pikirkan? Hana Hmm? Apa aku bisa mendukar shift akhir pekan ini dengan yang lain? Apa? Apa ada sesuatu? Aku sudah lama tidak menghabiskan waktu dengan para bis kecil Jadi aku akan bawa mereka ke kebun binatang Oh Kalau begitu kasusnya Kita lihat ya Baiklah Kau bisa mengambil libur di akhir pekan ini Jadi aku bisa? Cito Pergi bersenang-senanglah Oh, terima kasih Dan hari itu pun tiba Bobby Oink 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 Bebe Backward Semuanya pasti akan iri dengan kita yang pergi ke kebun binatang Kita akan punya akhir minggu yang terbaik di seluruh kelas Apa ini? Hei, stop Kenapa ada monyet di sini? Ada apa? Seekor monyet terlepas saat perjalanan menuju rumah sakit hewan Kita harus memblokir perempatan ini sampai dia tertangkap Apa? Akan butuh berapa lama itu? Itu tergantung Ruki Hei, berhenti Dia bahkan tidak bisa menangkapnya Apa akan butuh waktu lama hari ini? Jadi kau mau dengan cara keras ya? Kau pikir aku tidak bisa menangkapmu Awas ya kalau tertangkap Oh, tidak Arah menuju ke kebun binatang telah dibalik ke arah yang berlawanan Berapa lama lagi kita harus menunggu? Pasti kita akan terlambat Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton Oh, gitu? Hei, berhenti Aku dapat Terima kasih, Cito Sama-sama Jadi kami bisa pergi sekarang? Tentu Kau hebat, Cito Yahoo, yeay Jadi ke arah mana ke kebun binatang? Kesana? Ayo kita berangkat sekarang Ayo Sampai jumpa Oh, tidak Cito dan para bis kecil akhirnya menuju ke arah yang salah Cito dan para bis kecil terus menapaki jalan tanpa menyadarinya sama sekali Cito, berapa jauh lagi kita akan sampai? Hmm, kita seharusnya sudah sampai dari tadi sebenarnya Ngomong-ngomong Apa kita mengenal tempat ini? Iya, benar Teman-teman Apa yang kalian melakukan di sini? Lama tidak berjumpa Oh, Nana Traktor Lalu apa kita di daerah penyelapan? Hmm, ada yang salah Kami sedang dalam perjalanan ke kebun binatang Kalau begitu, kalian pasti sudah salah jalan Apa? Hmm, bagaimana jika kita tidak sampai ke kebun binatang? Oh, tidak Aku seharusnya lebih teliti melihat Oh, iya begini Sebenarnya ada jalan pintas ke kebun binatang Jalan pintas? Oh, dimana itu? Traktor berbaik hati menuntun mereka ke jalan pintas menuju kebun binatang Aku mengerti Terima kasih banyak, Traktor Nana, kami akan kembali lain waktu Kau janji ya? Bye Tayo, sibis kecil Akhirnya kita akan sampai pada tujuan Leganya Jalan pintas itu mempersingkat waktu kita Oh, itu dia Dari semua hari Kau memilih satu hari di mana mereka libur dalam satu tahun Tidak mungkin Ini tidak mungkin Oh, aku harus bagaimana? Hah, ya ampun Bahkan sekarang hujan Ayo kita sebaiknya pulang Karena hujan Aku yakin mereka pasti sangat kecewa Oh, ada apa ini? Jadi, ada masalah apa? Aku rasa bensinku habis Aku tidak bisa bergerak Ya ampun Ini, pegangan padanya Baiklah Terima kasih, Cito Kita harus pergi sekarang Hmm, di mana Lani? Hah? Bukankah dia bersamamu tadi? Aku tidak melihatnya dari tadi Apa? Jangan bilang kalau Baiklah Kalian tetap di sini Aku akan mencari Lani sekarang Baiklah Ya ampun Ini mulai hujan dan gelap Hmm, di mana aku? Di mana teman-teman? Aku takut Oh, tidak Kau kebasahan karena hujan Hmm, kenapa kau sendirian? Kau kehilangan ibumu ya? Aku mengerti Aku juga tersesat Tapi jangan cemas Ibumu akan datang mencarimu sebentar lagi Tenang saja Oh? Lani Cito Akhirnya bertemu Ada apa? Maafkan aku Tidak apa-apa Yang penting kau selamat Ayo kita pergi Oh, bagaimana? Hah? Dengan anak anjing ini Oh, kita harus bagaimana? Oh Nah, itu pasti ibunya Ya, untunglah Kita harus pergi sekarang Baik, Rek Akhirnya, para bis kecil harus menghabiskan akhir minggu mereka tanpa mengunjungi kebun binatang Cito, bagaimana kebun binatangnya? Ah, jangan dibicarakan Semuanya kacau Oh, kenapa? Apa yang terjadi? Mereka pasti sudah sangat mengharapkan ya Aku merasa sedih sudah merusak akhir minggu mereka Cito Keesokan paginya, Cito pergi untuk bekerja Ah, para bis kecil akan bersintasi di sekolah hari ini Aku harap mereka tidak mengolok-ngoloknya lagi Cito Ah, ah, Miss Teach Aku dengar kau pergi bersama para bis kecil di akhir pekan Iya, benar Mereka pasti punya waktu yang buruk karena aku Oh, bukan itu yang diceritakan pada aku di ruang kelas Hmm, oh, oh Lalu, Cito melompat keluar dan menangkap ponyet itu Itu keren sekali Kami juga melewati jalan pintas rahasia Dan kami tersasar di pedesaan teman kami dan kami sangat senang bertemu mereka Cito menariku karena aku kehabisan bensin Dan itu sangat menyenangkan Seperti main kereta-keretaan Aku menolong anjing kecil dari kehujanan Aku rasa menarik seseorang membuatku merasa bangga Iya, luar biasa Dan bagian terbaiknya adalah Kami menghabiskan akhir minggu Bersama Cito Anak-anak Kau seharusnya bahagia, Cito Para bis kecil sangat menyayangimu Tentu saja Cito dan para bis kecil menghabiskan akhir minggu yang spesial bersama-sama